Aiknyat Sesaot adalah destinasi wisata alam yang menarik dan patut dikunjungi. Jika Anda berada di Lombok, khususnya di Kecamatan Narmada, Desa Sesaot, kami sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi tempat indah ini. Keindahan alamnya yang memukau merupakan daya tarik utama dari wisata eksotis ini. Kawasan ini dikelilingi oleh keasrian yang menenangkan dan udara yang menyegarkan. Meskipun namanya mungkin belum begitu dikenal, dan kini belum banyak dikunjungi oleh wisatawan, namun tempat ini memiliki pesona tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Namun karena tidak banyak pengunjung yang datang inilah membuat objek wisata tersebut terkesan lebih alami. Apalagi tempatnya berada di tengah hutan, di mana seolah disembunyikan oleh kerapatan vegetasi hijau yang mengelilingi. Selain karena pesona alam yang indah, tempat ini layak dikunjungi karena menawarkan pemandian alami. Memang tidak terlalu ramai, namun setiap hari tetap ada pengunjung yang datang. Aliran air yang masih alami ini berasal dari pegunungan sehingga menyegarkan. Daya tarik yang dimiliki Aiknyat Sesaot Objek wisata yang dikenal sebagai Aiknyat Sesaot di Lombok Barat ini memiliki daya tarik yang membuatnya layak dikunjungi. Meski kurang begitu populer, namun setiap hari selalu saja ada wisatawan yang datang. Pastinya bukan tanpa sebab. Keindahan alam, suasana asri, dan mata air yang jernih membuat pengunjung merasa betah. 1. Pemandian Alami Yang Indah Mungkin Anda pernah mengunjungi pemandian alami yang banyak ditemukan di beberapa daerah. Kebanyakan berupa pemandian air hangat, yang mana sumber mata airnya dari pegunungan. Kali ini bukan air hangat yang Anda rasakan, melainkan air pegunungan yang terasa sejuk dan menyegarkan. Memang terkadang terasa dingin, jadi silahkan disesuaikan. Selain itu, Aiknyat Sesaot memiliki keindahan yang cukup layak dipandang mata. Berbagai vegetasi hijau meramaikan suasana, membuat pemandangan semakin alami. Air kolam juga sangat jernih. Beberapa titik terdapat batuan yang menghiasi. Sementara di sisi lain, terdapat undakan yang dialiri air cukup deras, sehingga mirip seperti air terjun mini. 2. Suasana Asri dan Masih Alami Wisata alam yang memiliki pemandangan indah ini terletak di dalam hutan. Jadi jangan heran selama berada di tempat wisata, suasana alam terasa sangat asri. Banyak pepohonan perdu yang menghiasi, sekaligus menyejukkan pandangan. Kerapatan hutan memang terlihat sedikit menyeramkan, namun hal tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri. Karena wisata ini, Aiknyat Sesaot Lombok Barat tidak mudah dijangkau. Perjalanan yang Anda lakukan cukup jauh, namun tetap menyenangkan. Bagaimana tidak, setiap langkah yang Anda ayunkan selalu ditemani panorama alam indah. 3. Spot Camping Yang Ideal Spot camping yang ideal biasanya terletak di daerah yang indah, termasuk di pegunungan dan pedalaman hutan. Camping merupakan salah satu aktivitas di luar lapangan yang cukup menarik. Banyak manfaat yang didapatkan, salah satunya adalah lebih dekat mengenal alam. Dengan demikian, nantinya Anda lebih bisa menghargai akan alam yang indah. Aiknyat Sesaot tidak hanya memiliki daya tarik keindahan alam dan juga suasana asri. Wisata pemandian ini ternyata memiliki area khusus yang biasanya dijadikan tempat camping. Banyak pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang untuk bermalam. Di pagi hari, mereka memasuki pemandian untuk membersihkan diri dan merasakan kesegarannya. 4. Tempat Berburu Spot Foto Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini semakin berkembang, konten digital pun semakin banyak dicari. Foto dan video cukup penting bagi banyak orang, baik untuk tujuan koleksi pribadi maupun dijadikan konten di media sosial. Salah satu jenis foto dan video yang banyak diminati yaitu mengenai keindahan alam, baik pegunungan atau hutan. Selama mengunjungi Aiknyat Sesaot di Lombok Barat ini, ada banyak spot foto yang akan Anda temukan. Beberapa spot cocok dijadikan latar belakang foto untuk media sosial. Contohnya adalah ayunan, di mana langsung menghadap pada kolam pemandian alami. Alamat dan rute menuju lokasi Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, wisata menawan ini berada di pedalaman hutan. Lebih tepatnya berada di pegunungan atau lereng gunung dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl. Untuk menjangkaunya lumayan jauh, jarak dari pusat kota sekitar 27 km. Jarak ini umumnya dapat ditempuh selama 50 menit dengan kecepatan normal. Jika Anda berangkat dari alun-alun Tastura, rute menuju Aiknyat Sesaot dapat melalui Jalan Gajah Mada, lalu ke Jalan Raya Puyung. Dari titik ini, silakan melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Raya Sintung sekitar 9 km. Gunakan Taman Narmada sebagai patokan berikutnya. Ini termasuk destinasi wisata populer yang banyak dikunjungi. Setelah itu, silakan menuju ke Jalan Suranadi, lalu melintasi Jalan Utama sepanjang 9 km hingga tiba di Jalan Sesaot. Dari kawasan ini, jarak objek wisata tujuan hanya sekitar 100 meter. Silakan mengikuti papan petunjuk yang disediakan. Pastikan Anda menuju ke Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Aktivitas yang menarik dilakukan. Mengunjungi Ainyat Sesaot di Lombok Barat dijamin tidak pernah membosankan, karena banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Sekilas memang hanya pemandian alami, namun di sekitar tempat terdapat berbagai fasilitas yang biasanya dijadikan kegiatan seru bagi wisatawan. Menikmati Keindahan Alam Kegiatan yang wajib dilakukan pertama kali ketika Anda tiba di tempat wisata tidak lain adalah menikmati pemandangan alam. Kolam dengan air yang cukup bersih membuat mata selalu sejuk memandangnya. Batuan yang begitu eksotis dan vegetasi hijau semakin menyempurnakan pesonanya, sangat tepat untuk healing menyegarkan pikiran. Mandi Air Pegunungan di Ainyat Sesaot Ainyat Sesaot tidak lain merupakan tempat wisata yang mengusung konsep pemandian alami. Maka dari itu, aktivitas yang dipastikan menarik selanjutnya adalah mandi dan merasakan kesegaran airnya. Air dari pegunungan ini begitu jernih memenuhi kolam. Terasa begitu sejuk. Namun ada kalanya air terasa sangat dingin. Berburu Spot Foto Adanya spot foto membuat aktivitas di sini semakin sempurna. Tidak heran jika banyak wisatawan yang menggunakannya sebagai tempat pre-wedding. Keindahan alamnya memang cocok dijadikan latar belakang foto. Apalagi ada spot khusus, termasuk ayunan dan juga jam dinding raksasa. Spot yang tidak kalah menarik yaitu tempat pemandian yang terlihat indah. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Fasilitas di Ainyat Sesaot di Lombok Barat cukup memadai, baik untuk yang wajib maupun fasilitas penunjang. Sebut saja area parkir yang luas, toilet yang bersih, serta adanya musola sebagai tempat ibadah. Di sini juga ditemukan area camping, spot foto, dan kedai yang menjual aneka makanan dan minuman, termasuk sate bulayak khas Lombok. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengunjungi objek wisata. Salah satu yang paling utama adalah biaya yang harus dikeluarkan. Tempat ini tidak membutuhkan banyak biaya. Selain itu juga menawarkan daya tarik yang beragam. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mengunjungi Ainyat Sesaot apabila berada di Lombok.